Hai wah Hai kalian tahu enggak perutnya dia itu penuh ya penuh daun singkong nah seperti ini nah seperti ini daun singkong Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel with the same thing Selamat malam Besti dan selamat berbuka puasa ya untuk yang menjalankan dan semoga apa yang kita lakukan bulan puasa ini selalu mendapatkan keperkahan amin nah ini tadi aku kan pulang libur teman-teman ya dan aku beli menu buka puasa ya kayak biasanya lah kayak minggu-minggu yang lalu kayak gitu ya ini aku beli menu untuk buka puasa dan kita lihat menu apa yang aku beli untuk buka puasa hari ini Oke kita lihat dulu ya Nah teman-teman aku udah beli menu buka kekuasa ya mungkin biasa bagi kalian tapi bagi aku luar biasa soalnya aku beli itu adalah menu dan masakan Indonesia yang pastikan ke-1 ada es tegan kayak gini ini aku beli tadi 30 teman-teman satu plastik kayak gini ya nah ini sudah dikasih es batu tapi sayang esnya udah apa udah meleleh ya jadi dibuka es batu lagi ini namanya kayak gini ini kita sisihkan dulu ya ini targetnya nanti soalnya dan kita lihat ada apa lagi biasa temen-temen ya kalau aku libur itu pasti selalu bawa tas andalan seperti ini soalnya tanpa ini aku nggak bisa membawa sesuatu kalau bulan ya jadi tempatnya disini ini aku selalu beli minuman kayak gini ini enak banget ini adalah sari kelapa ya ini aku belinya tadi di toko Thailand seperti ini dan ada lagi teman-teman ini adalah gajaman seperti ini ini adalah lembah ya tempat namanya nah kalau yang ini ini tadi dikasih yang jualan aku beli menu buka puasa ya aku beli disitu dan dia ngasih aku ini Alhamdulillah setelah itu ada nasi ya seperti ini ini adalah nasi nasi putih seperti ini ini banyak banget teman-teman enggak bisa habis nanti mungkin aku makan setengah ya dan aku sisihkan dulu disini dan tadi itu juga diponusi sama yang jualan botong kayak gini Alhamdulillah nah juga ada bonus tapi teman-teman Alhamdulillah kalau pas belanja makanan kayak gini ya selalu yang istimewa itu ada yang ini istimewa lu guys kamu tahu-tahu kan soalnya ini adalah menu-menu Indonesia ya seperti ini adalah kuahnya ini adalah kuahnya teman-teman kalian tahu enggak ini apa ini adalah ayam betutu oke kita buka dulu ya nah dan ayam betutunya tuh disini dia nggak gede sih dia kecil ayamnya cuma eh pasti mantap ayam betutu itu kan khas Bali ya teman-teman kalau nggak salah ya bisa tadi itu saya pengen nyoba kayak gitu kayak gini teman-teman Wow alamnya kecil guys Wow tapi oke lah cukup ini makan tapi ini teman-teman ayam guys nah ayam betutu ini di dalamnya ada kayak sayurannya gitu ya itu daun jengkok udah diosain lagi dimasukkan ke dalam perutnya dia itu nah seperti ini habis itu ini dikasih kuahnya gitu nanti aku coba ya mantap sangat mantap ini juga ada sate teman-teman nah sate kayak gini ini sate 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 apa namanya kayak ampelah itu ya ampelah sama api-api ayam nah kamu temui ini ini tuh adalah kuahnya ya kuah ayam betutu ini dikasihkan sini tapi kayaknya aku nggak ngasihkan semua kebanyakan kuahnya jadi aku kasih setengahnya aja aku ambil sendok dulu ini tetap tanok guys nah dikasihkan gini ini kuahnya petis banget temen-temen jadi aku nggak masukkan semua ya aku aku suka petis tapi nggak banget gitu nah ini aku tadi udah terci tangan ya aku buka dulu aja soalnya di dalamnya itu ada itu teman-teman ada apa namanya ada daun singkongnya kayak gitu ya nah wah wah wuuuh nah temen-temen daun singkongnya kalau dibuka kayak gini jadinya kayak gini aku coba dulu ya ini saya kasih kuah lagi ya mantap 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 enak banget temen-temen ini betul-betul wow ini nasinya aku beli setengah aja soalnya kebanyakan jadi di dalamnya itu ya dalam dalam produknya itu isinya tuh oseng-oseng daun singkong kayak gini nah ini tadi udah terkasih bumbu dan meja aku tak kasih plastik temen-temen aku tepuk betul-betul mesi aku tak kasih plastik ini tadi nah kayak gini ya ayahnya nggak kecil nggak gede kecil kayak gini ayahnya segini nah segini tapi di dalamnya ada daun singkongnya kayak gitu ya nah disini juga ada kayak gini ada pokak kayak gini ada pokak ada juga sate kayak gini nah ada juga apa namanya ini ini eh lobo ijo gede itu ya aku coba dulu temen-temen ya wah ini ayam betutunya betul-betul makan betul pokoknya ayam betutu itu bukannya khas Bali ya temen-temen ya enak banget pasti aku coba enggak mengecewakan temen-temen ini tadi satu harganya 130 ya 30 dolar gondong ini pahanya ini paha rasanya betul-betul mantep ini ayam kampung ya temen-temen ya ini adalah ayam kampung mbaknya yang jualan itu langsung apa ya maksudnya ngirembia itu langsung dari Indonesia seperti ini jadi ini memang kecil ayamnya ayam kampung kan kecil-kecil kayak gitu ya nah kelihatan dagingnya itu agak coklat-coklat gitu kan kalau ayam kampung beda sama ayam potong enggak kalau yang potongan putih ya ini agak coklat-coklat ya enak banget hmm suatu Northwesternya ha kakinya s substitute Greet ya oh 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 I said I'm shopping on my way Nah, caginya aja kecil ya Hmm, caginya kecil banget, imut Ya itu ya, caginya sangat empuk banget Nah, empuk banget Uh, betul-betul mantul teman-teman Nah Hmm Dia ayamnya gak gede, kecil Tapi, wah, nikmatinya banget Kalian tahu gak, perutnya dia itu penuh ya Penuh daun singkong Nah, seperti ini Nah, seperti ini daun singkong Wah, betul mantap Heh Pahanya aja kecil ya Nah, seperti ini Ini sayapnya ya Sayapnya aja sangat kecil Ayamnya juga gede Ayamnya rasanya betul-betul merangsuk ya bumbunya ya Bumbunya sampai ke dalam-dalam Betul-betul, wow Pedasnya luar biasa Tapi kalau udah terbiasa makan cabai ya Gak masalah Kalau ini mah enak banget Hmm Lehernya teman-teman kecil banget Mantap, 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 mantap Sayap ayamnya kecil banget Sangat ya Ini mau habis Kasian guys kalau gak dihabiskan Ayamnya nangis nanti Nah, kayak gini Ini rasanya betul-betul mantap ya Ini Apa namanya Sebelum dibakar itu Bumbunya udah meresap Meresap di dalam Kayak gitu ya Jadi enak banget Ditambahin ini yang udah dioseng Dipasukkan di dalam perutnya kayak gini Full tadi ya Lalu saya ambil angkat gitu ya Dan dikasih kuahnya Wow Endul guys Pokoknya gak salah Saya beli ini Tuh, mantap Ini nasinya udah mau habis Kalau makannya sambil pakai ini Wah Diara dua enaknya Dan kalian tau gak Ini yang jualan Ternyata tetangga saya Ya bukan tetangga dempet sih Cuma dia orang dampet ya Dan saya tumpang Jadi ya Agak Agak Kalau kesana mungkin sekitar Kalau ke dampet mungkin Sekitar 40 menit Ya ya 40 menit nyampe ya Jadi saya agak Tetangga langkah Kabupatennya masih sama Kabupaten Malang ya Masaannya betul-betul mantep temen-temen Enak banget Jadi selama bulan puasa ini Saya selalu COD-an disitu Nah ini enak banget Ayamnya Bumbunya aku suka banget Terasa banget Enak banget Nah temen-temen Ini ayamnya Luna satu ya Dan saya akan melanjutkan Ampela Sate Ampela Seperti ini Alhamdulillah Selesai Ini udah habis Ini tinggal tulang-tulangnya Nah ayam satu Ini temen-temen Segini ini Nah temen-temen itu Nasinya udah selesai ya Udah tak maen Ayamnya ayam satu Tapi ayamnya gak gede ya Lumayan lah Dan saya mau melanjutkan Takjil saya Yang selanjutnya Ini adalah target kedua Ini adalah Basa kaulnya Cuci mulut temen-temen ya Basa kaulnya D-shirt ya Mungkin seperti itu Dan saya mau nyoba Ini adalah Es degan Es degan Sama ada selase Seperti itu Es degan Selase Sama dawat Kayak gitu guys Esnya udah Udah meleleh Tadi saya ngambil COD-annya Jam 5 Dan kebetulan Saya Habis itu masih Jalan-jalannya Soping-soping Maklum wanita Kebanyakan shopping Habis itu Pulang Pulang kan masih jalan Ya memang Situasi Apa Kolidis saya Masih seliputan Wilayah saya sih Tapi kan masih jalan Pulangnya itu kan Tapi itu Alhasil lah Si es ini udah Meleleh Bagaikan Salju ya Temen salju Kalau kena Hangat-hangat dikit gitu Kan udah langsung Meleleh kan Ya ini Ya jadinya kayak gini Tapi Ya sudahlah Yang penting ini adalah Apa namanya Es Yang asalnya Es kayak gitu ya Jadi saya mau Pindahin gendu ini Wuh Bismillah Nah temen-temen Ini aku mau lanjut Lanjut Lanjutin Es ya Sayang-sayang Temen-temen Tadi udah beli Kalau gak kemakan Kan kasihian kan Ini Anggap aja Ini adalah D-shirt ya Ini adalah Hidangan penutup Seperti itu Dan saya mau coba Dan Kita lihat ya Ini isinya apa aja Disini ada tegan Kelapa muda itu ya Habis itu ada selaseh Habis itu ada daud Dan ada Air kelapa Kayak gitu ya Nah Saya mau maen Ini adalah Hidangan penutup saya Pakcil temen-temen Ya Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Enak banget Syukur Enak banget temen-temen Syukur banget ini ya ini tadi belinya 31 gini ya 30 kalau dirupiahkan itu uang Indonesia 55.000 teman-temannya ya dan kalau ayam betutunya tadi aku belinya tadi 130 kalau dirupiahkan itu 240 ya ya segitu itu tadi Oh ya teman-teman ini aku gak bisa melanjutkan soalnya udah kemalaman ya saya mau mandi dulu ini udah jam 9 lebih 15 menit dan udah sangat malam ya dan ini saya lanjutkan nanti setelah saya mandi ya dan ini saya setikan dulu dan makasih ya buat kalian yang udah melihat dan nonton video saya semoga sudah terhibur dan jangan lupa di like di subscribe dan di komen di kolom komentar dan selamat beribadah puasa ya teman-teman dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di vlog selanjutnya bye bye